Hai mudah-mudahan informasi tadi dapat ditengok sama pemerintah dan bisa secepatnya diperbaiki lor supaya aktivitas warga disana terutama anak sekolah nih bisa berjalan dengan lancar dan da'ado lagi tuh keterlambatan ke sekolah nih itu lanjut ke informasi selanjutnya nih ini terkait dengan wabah PMK nih sapi dan kambing yang dijual untuk dijadikan hewan kurban untuk saat ini wajib memiliki sertifikat sehat hal ini untuk menghindari pemotongan hewan kurban yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku yalah itu harus ada sertifikatnya lor soalnya ini kan kurban kan untuk dikonsumsi sama kita jadi kalau ada penyakit nah itu bahaya untuk kita mungkin lor gimana informasinya kita pantau di pantauan Bang Jek Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah wabah penyakit mulut dan kuku banyak yang menyerang hewan terutama sapi hal ini membuat para penjual ternak maupun pembeli harus berhati-hati dalam memilih hewan yang sehat agar hewan kurban yang dipotong layak untuk dikonsumsi dinas peternakan dan perkebunan merangin telah membuat keputusan untuk hewan yang dijual dan dijadikan hewan kurban harus mempunyai sertifikat sehat yang dikeluarkan oleh dokter hewan langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pembelian hewan kurban yang terjangkit penyakit mulut dan kuku Saat ini untuk di kabupaten merangin memang sudah ada sapi yang baru terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku dimana pihak dinas peternakan masih menunggu hasil labor untuk memastikan penyakit sapi tersebut dan kini sapi yang terindikasi tersebut telah diisolasi Riko Saputra cek TV melaporkan